Kita ke informasi lain pemirsa peringatan hari Villa Teli tanggal 29 Maret merupakan hari di mana kolektor perangko berkumpul memamerkan koleksi perangkonya. Di Medan Sumatera Utara ada seorang Villa Teli yang memiliki koleksi 3 ribuan perangko dari bermacam-macam tahun pembuatan, terbaru hingga yang jadul. Selamat menikmati. Perangko itu memiliki dua kelas, yakni kelas klasik dan kelas pop. Kelas klasik adalah perangko kuno yang masih bergambar Soekarno atau dibuat pada zaman Hindia Belanda. Dan perangko kelas pop adalah perangko modern dengan berbagai motif atau gambar dengan keluaran terbaru. Antoni Juanda menjagokan perangko tiga zaman miliknya. Perangko tiga zaman adalah perangko yang dicetak di negeri Belanda. Koleksi perangkonya juga sudah beberapa kali ditawar oleh kolektor perangko dengan harga yang cukup fantastis. Namun karena kecintaannya sebagai Villa Teli, ia tidak ada niat untuk menjualnya. Bahkan ia terus berburu perangko ke berbagai daerah. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid memberitakan.